OPM libatkan remaja tembak pilot Selandia Baru, Bridgen Lekagak Tenggalen akhirnya muncul ke publik. Militer Indonesia sudah mengantongi lima terduga pelaku yang terlibat pada kematian pilot asal Selandia Baru, Glenn Malcolm. Glenn ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam helikopter yang ia kemudikan di Distrik Alama, Kabupaten Mimika pada 5 Agustus 2024. Hingga Kamis, 15 Agustus 2024, kelima terduga pelaku masih menjadi buronan. Mirisnya, satu dari lima pelaku ini ternyata masih berusia 15 tahun atau setara usia pelajar. Selain itu, seorang pelaku bernama Perintah Kolalok Bere juga merupakan Sohib Kental Egyanus Kogoya. Ia terlibat serangkaian kejahatan berat, seperti membunuh puluhan karyawan PT Istakakarya dan membakar pesawat susi air serta menyendera pilot berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mertens. OPM sendiri menampik sudah melakukan perbuatan keji tersebut. Bridgen Lekagak Tenggalen yang selama ini jarang berkomentar sampai-sampai terpaksa memberikan pernyataan tegas. Salah satu panglima OPM terkejam tersebut membuat rekaman suara yang beredar pada Rabu, 14 Agustus 2024. Lekagak meminta Teni Polri tidak asal-asalan dalam menyampaikan siapa pelaku pembunuhan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Servis itu. Para penumpang atau para nakes yang menjadi penumpang heli mengetahui betul siapa pelaku sebenarnya yang menembak hingga membunuh pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Lekagak mengaku tidak ada laporan dari bawahannya maupun pasukan TPNPB lainnya terkait aksi pembunuhan pilot. Terima kasih telah menonton!